selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala lihi wa sabihi wa mandabi'ahu Asadu an la ilaha ilallah wasadu anna muhammad Rasulullah Allahumma sali ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbi sirah li sadri wa yassirli amri wa do'u datam min lisani yafkohu kawli Rabbi zidni ilma warzukni fahma wa jali minasolihin birahmatika ya arhamarokimin ibu, bapak, teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun anda berada baik yang sudah berada di kantor di jalan maupun masih di rumah kami doakan semoga selalu sehat-sehat sehat fikirannya sehat badannya dan sehat jiwa amin amin ya Rabbil Alamin mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala kuwata illa billahil alil adzim Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala kuwata billahil alil adzim Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala kuwata illa billahil alil adzim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku walahu alhamdulillah wa'ala kuwa injuri ala quadham la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahu alhamdulillah wa'ala kulli sayi kudhir la ilaha illallah wahdahu las sekarang lahul mulku walahu alhamdulillah wa'ala Jabari Kita berdoa Untuk diberikan pemahaman Kita siapkan diri kita untuk sukses Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu anna muhammada rasulullah Hayya ala sholak Hayya ala sholak Hayya ala falak Allah Akbar, Allah Akbar La ilaha illallah Rabbana laka alhamdu kama yambaghili jalali Wajhikal adim sultanik Rabbana zolamna anfusana Wa in lam tazufir lana wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Rabbana hablana min aswajina Waduryatina qurata ayun Wajhikalna lilmuttakina imama Rabbi anzilni mumzzalam mubaraka Wa anta khayr mumzzilin Rabbana innaka jami'un nasi Yawmil harriba feeh Inna allaha la yuhliful mi'ad Allahumma rabbana anzil alayna Ma idatan minas semai Takunulana inda awalina Wa akhirina wa ayatan minka Wa arzubna wa anta khayrur razikin Allahumma arzubni izzan wa sharafan Wajh'alni mu'minan sholifan mahbuban Indaka wa inda nasi jami'ah Khasbunallahu sayyutinallahu minfadlihi wa rasuluhu Alhamdulillah 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 Alamin Teman-teman Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Mari kita melihat Mengamati Atau bagaimana kita Mengetahui Tanda-tanda Kesempurnaan iman Seseorang Ternyata iman seseorang itu Memang yang paling tahu betul Isi hati kita hanya Allah Bahkan malaikat pun tidak bisa Apalagi setan Yang paling tahu betul isi niat Atau iman kita Yaitu Allah SWT Namun Allah SWT memberikan Ciri-ciri Atau tanda-tanda Bahwa seseorang itu memiliki iman yang tinggi Iman yang tinggi Ciri-ciri Namun Yang betul-betul tahu Kebenaran itu Ya Allah sendiri Karena Ciri-ciri ini masih bisa saja nanti Belum tepat Tapi minimal Minimal Ini mendekati Teman-teman Bapak Ibu sekalian Jadi Ada banyak cara Ada banyak Tanda Bahwa seseorang itu memiliki iman Yang tinggi Bisa saja mungkin karena taat ibadah Namun taat ibadah ini karena Niatnya kan Hanya Allah yang tahu Niatnya karena manusia Atau karena Allah Tapi Kalau setidaknya Oh mendekati ibadah Itu orang Oh Imannya tinggi Rajin sedekah Oh Imannya tinggi Tapi niatnya itu karena Allah Atau karena manusia Ini juga Allah yang paling tahu Dan hidup yang selalu Mungkin sabar Tekun Tekun beribadah Maksud saya Sabar Menghadapi cobaan Kemudian Kona'ah Ini salah satu Tanda Bahwa seseorang tersebut Memiliki iman yang tinggi Atau sholat tepat waktu Di awal waktu Itu juga Bisa Memiliki kategorikan Tanda-tanda iman yang tinggi Namun kembali lagi Niatnya Karena siapa Yang paling tahu Kalau manusia Mungkin saja Dari pandangan kita Kita bisa tertipu Tapi Allah tidak tertipu Allah mahat Mahat tahu Namun sejatinya Ada beberapa hal yang Sangat Iman yang tinggi itu Sangat nyata Bisa kita lihat Sejatinya di dalam Al-Khatis diterangkan Itu Iman yang tinggi itu Yang tinggi Yang jauh lebih luas Itu ada Ada tanda lain Yang mencerminkan Kesempurnaan iman Ya Kesempurnaan iman itu ada Dalam Al-Khatis Bukhari Muslim Terangkan Tidaklah Ini ada Diterangkan di situ Tidaklah sempurna Iman seseorang Iman Iman Seseorang Tanda Kesempurnaan iman seseorang Yaitu Ia sampai mencintai Saudaranya Sendiri Layaknya dia mencintai Dirinya Sendiri Tidaklah Sempurna Iman Seseorang Di antara kalian Sampai Ia mencintai Saudaranya Sebagaimana Ia mencintai Dirinya sendiri Jadi kalau Orang itu Memang Betul-betul Iman Salah satu Tandanya Yaitu Mereka itu Orangnya Penuh dengan Kasih sayang Mencintai Orang lain Mencintai sesama Layaknya Dia itu Mencintai dirinya Sendiri Karakter pencintai Itu Tutur katanya Bahasanya Perlagunya Tindak tanduknya Yaitu semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah itu karena Terkenal karena Disamping jujur Amanah Namun Sangat Memiliki karakter yang Kasih sayang Bahkan kepada Semuanya Terutama kepada kaum Kaumnya itu sangat kasih sayang sekali Ya Itu Rasul Rasulullah Sangat Jadi makanya Dihina Dicacimaki Itu tidak pernah membalas Karena yang ada dalam dirinya Ya kasih Sayang saja Walas asik Yang ada dalam dirinya Cuman walas asik Walas asik saja Dan dia Dia selalu melihat Oh dia belum tahu Dia belum mengerti Nanti kalau sudah paham Pasti dia akan Tidak berbuat seperti itu Dia tidak pernah ada Rasa Sifat dendam Tidak ada sama sekali Inilah Sifat Tanda Bahwa Kesempurnaan Iman Seseorang Ya itu Maksudnya begitu Jadi kalau Mereka itu ahli ibadah Ahli sedekah Ahli surat malam Tapi suka Marah-marah Suka menjelek-jelekan Suka mencacimaki Pendendam Nah ini Masih dipertanyakan Bagaimana Tingkat keimanannya Ya Kalau ada temannya Tetangganya Kerepotan mereka Tidak ringan tangan Tidak suka membantu Cuek Tidak peduli Masih ditanyakan Keimanannya Berarti imanannya Belum sembuh Belum sepuluh Maka hadis Hadis yang tadi Saya bacakan Itu Tentunya Menjelaskan Menjelaskan kepada kita Salah satu Ciri Yang dapat Terlihat Ya Dari Iman Seseorang Dari Kesempurnaan Iman Seseorang Jadi Iman Itu sendiri Merupakan Apa itu Iman sendiri Iman merupakan Suatu Keyakinan Kepada Allah S.W.T Yakin Kepada Allah Percaya Kepada Allah Ya Iman itu Percaya Yakin Kepada Allah Sedangkan Perasaannya Apa Perasaannya Emosinya Merupakan Kombinasi Antara Berserah Diri Berserah Diri Kepada Allah Dan Berlapang Dada Dan Berlapang Dada Terhadap Apapun Yang terjadi Bencana Ujian Cobaan Hinaan Apa Berlapang Dada Dan Mencintai Allah Mencintai Makhluknya Jadi Apapun Yang dia Pandang Semua Makhluk itu Penuh Dengan Pandangan Cinta Dan Juga Cinta Yang Terdalam Cinta Terdalam Yang Yang Ditampilkan Yang keluar Maka Perasaan Cinta Kasih Perasaan Rasasih Dan Berlapang Dada Itulah Yang Menjadikan Rasulullah Salah Satunya Yang Menjadi Kita Suswatun Hasan Itu Tetap Tidak Pernah Rasa Kendam Sakit Hati Karena Betul-betul Memang Cintanya Itu Yang betul-betul Tinggi Cintanya Itu betul-betul Luas Cintanya Itu betul-betul Menin Maka Dari itu dapat Kita Simpulkan Seseorang Yang memiliki Seseorang Yang memiliki Iman Adalah Mereka Yang memiliki Kedekatan Kedekatan Kepada Allah Subhanallah Tapi Juga kepada Seluruh Cipta Allah Subhanallah Cipta Cipta Manusia Binata Tumbuh-tumbuh Itu Bahwa Kalau mereka Sudah Cinta Kepada Allah Mereka pun Juga mencintai Ciptaan Mencintai Ciptaan Mencintai Ciptaan Allah Siapa? Makhluk Hidup Binata Tumbuhan Itu Ini Refleksi Dari Cinta Kepada Allah Tanda Cinta Seseorang Ya Mereka Akhirnya Memancar Yang ada Hanya cinta Kepada Manusia Cinta Kepada Tumbuh-tumbuhan Yang lain Yaitu Habluminallah Habluminah Nas Habluminah Alam 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 Ini Termasuk Minan Nas Termasuk Al-Manusia Cinta Allah Ya Hal ini Kalau Mampu Dilahirkan Mampu Dituangkan Dalam perasaan Cinta Setiap Kekuasaannya Setiap Ya Maka Seseorang Akan Mencintai Umat Muslim Mencintai Semua Umat Muslim Tidak Tidak Hanya Kepada Umat Muslim Semuanya Dia Cintai Kepada Sesama Manusia Karena Dasarnya Itu Karena Ya Tidak Memandang Laki Agama Tidak Memandang Laki Suku Budaya Apapun Ya Semua Ciptaan Allah Harus Dicintai Mencintai Dirinya Mencintai Sesama Suga Mencintai Dirinya Tidak Laki Melihat Golongan Apa Aliran Apa Agama Apa Suku Budaya Yang Ada Dalam Dirinya Yaitu Dia Rasa Cinta Karena Memandang Mereka Ciptaan Allah Maka Memandang Ciptaan Maha Sempurna Inilah Dan Itulah Dia Memandang Memandang Bukan Memandang Menciptaannya Tapi Lebih Banyak Memandang Siapa Yang Menciptakan Dia Tidak Berani Menghina Dia Tidak Berani Mencaci Maki Mencaci Maki Menghina Ciptaannya Suga Menghina Menciptanya Itu Yang Ada Dalam Cinta Yang Mendalam Bukan Hal Ini Tentunya Bukan Tanpa Alasan Seseorang Yang Menciptakan Cinta Perasaan Iman Yang Mendalam Berarti Ia Menyadar Perasaan Dan Lain Yang Ada Hanya Cinta Melihat Ciptaannya Ingat Pada Penciptanya Ingat Pada Penciptanya Yang Maha Kuasa Yang Maha Mengatur Dan Semua Aturannya Semuanya Yang Terbaik Maka Dengan Demikian Mereka Mencintai Seseorang Itu Bukan Karena Pamri Bukan Karena Pengen Dibuji Mendapatkan Penghargaan Mendapatkan Pujian Mendapatkan Balasan Mendapatkan Penilaian Bukan Tapi Semata-mata Hanya Mengharapkan Balasan Cinta Dari Dari Allah Hanya Mengharapkan Pandangan Dari Allah Ya Dia Hanya Yakin Ya Bahwa Allah Yang Membalas Segala Perasaan Yang Ada Dalam Dirinya Yang Dia Butuhkan Hanya Allah Maka Dari Itu Tentu Kita Kalau Pandangannya Seperti Itu Maka Pandangan Kita Mampu Melampui Melampui Atau Kita Mampu Melampui Batasan Batasan Orang Ini Kita Karena Yang Pandangannya Hanya Allah Kita Tidak Hanya Memandang Seseorang Bukan Orang Itu Saja Tapi Jauh Dari Itu Semuanya Karena Allah Maka Kalau Yang Sering Seperti Itu Mereka Akan Menjumpai Pemandang Yang Indah Apapun Teman Teman Sekalian Kita Mungkin Sering Melihat Para Ulama Ya Para Da'i Kalau Mereka Ketemu Saling Bertemu Saling Berjabat Tangan Saling Berpandangan Dan Mereka Saling Tersenyum Ber 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 Itu Sebenarnya Atau Para Waliwa Mereka Begitu Ber Ketemu Dia Ber Pandangan Dan Saling Tersenyum Sambil Ber 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 Itu Semua Itu Sebenarnya Bukan Karena Mereka Bukan Karena Fisiknya Tapi Semata Mereka Itu Menghukumi Karena Itu Semata Mereka Karena Allah Dan Kalau Kita Bisa Seperti Itu Dengan Pasangan Kita Dengan Anak Kita Dengan Siapapun Ketemu Memandang Yang Kita Pandang Bukan Karena Kecantikannya Bukan Ketampanannya Namun Karena Keimanannya Karena Ciptaan Allah Karena Itu Mereka Ciptaan Allah Kita Memandangnya Jauh Dari Itu Ya Allah Masya Allah Ini Ciptaan Yang Sempurna Dan Saya Bertemu Dengan Ciptaan Yang Maha Kuasa Ini Yang Yang Timbul Yang Muncul Maka Perasaan Cintas Keimanan Kita Semakin Bertumbuh Bertambah 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 Setiap Ketemu Dengan Ciptaannya Kita Ingat Sama Penciptanya Dan Kita Ingat Pencipta Itu Maha Kuasa Mengatur Segala Aturan Di Dunia Ini Yang Adanya Bertambah Keimanan Bertambah Keikhlasan Bertambah Kedekatan Kita Ya Makanya Kita Akan Selalu Tersenyum Dengan Senyum Yang Sangat Tulus Dengan Senyum Yang Terindah Pasti Demikian Kita Tersenyum Ketemu Dengan Orang Bukan Senyum Yang Palsu Tapi Senyum Yang Betul-tulus Tulus Tulusnya Bukan Karena Ingin Dapat Balasan Kujian Namun Semata-mata Hanya Menharapkan Balasan Senyum Dari Dari Allah Demikian Yang Dapat Tami Sampaikan Semoga Kita Selalu Dan Selalu Bersama Dalam Saling Cinta Mencintai Selalu Menyambung Memancarkan Pancaran Kasih Sayang Yang Betul-betul Itu Kasih Sayang Yang Kita Dasarkan Karena Iman Iman Karena Cinta Rasulullah Hadir Karena Cinta Allah Juga Yang Berkenal Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Makan Cinta Dunia Ini Ada Juga Karena Cinta Kita Hadir Di Dunia Juga Karena Cinta Maka Mari Kita Bekerja Juga Karena Cinta Demikian Yang Dapat Sampaikan Semua Kebenaran Datang Dari Allah Dan Kesalahan Saya Pribadi Mari Kita Bersama Sama Berdoa Untuk Rasulullah Para Sahabat Para Keluarganya Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Syaitan Wajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyaka Na'ubudu Iyaka Nasta'in Iyzina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Wadzina An-Amta Alayhim Khair Al-Wantubi Alayhim Walabdolim Amin Kita hadiahkan Untuk para guru kita Bila khusus orang tua kita Orang tua kita Bagi yang masih Dupada orang tua guru ya Kita doakan Mereka semua Ajat-ajatnya Suhat Suhat semua Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Syaitan Irwajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyaka Na'ubudu Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Lathina An-Amta Alayhim Amin Untuk hajat kita Orang tua kita Saudara kita Saudara kita Mitra-mitra kita Semuanya Putra-putri kita Siswa-siswa kita Mahasiswa-siswa kita Ya Allah Khususnya Podos Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Nid Iyaka Na'ubudu Iyaka Nasta'ain Ihdina Siratul Mustahim Siratul Lathina An-Amta Alayhim 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 Amin Moga dilanjut Maudu Dillahimina Syaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ida Waqa'atil Waqi'ah Laisali Waqa'atihah Kadiba Hovidatul Rafi'ah Ida Rujjatil Arhu Rujjah Babussatil Jibalu Basah Waqa'anataba'ah Mumbasa Waquntum Azwajan Salasa Wa'ashabul Ma'imanatim Ma'ashabul Ma'imana Wa'ashabul Mash'amatim Ma'ashabul Mash'amat Wa'ashabikun As'abikun Ula'ikal Muqarrabun Fi'jannat Inna'in Sulatun Minal Awwalin Waqalillun Minal Akhirin Ala Surur Ma'uduna Mutaki'ina Alayha Mutakabilin Yatufu Alayhim Bilzan Mukladun Bi'akwabin Wa'abarif Wa'kaksin Mimma'in Layusadda'una Anha Walayumzikun Fafakihatim Mimma Yatafayyarun Walahmitairim Mimma Yastakun Wahurun'in Ka'amsalil Lu'lu'il Ma'nun Jaz'a'an Bimakanu Ya'amalun Layasla'una Fi'halag Wa'wala Ta'fima Illa'kilang Salaman Salama Fa'ashabul Yamin Ma'ashabul Yamin Fi' sidirin Mahdud Fatal Him Mawdud Badillin Mamdud Fama'im Mas'ub Wafakihatin Tasira Lama Tatu'atin Wala Mamnu'ah Wafurush Marfu'ah Inna Angsyakna Kunna Insyaa'ah Faja'alnahunna Abqarah Huruban At-Raba Fi'ashab Yamin Sulatun Minal Awwalim Fasulatun Minal Akhirin Fa'ashab Shimal Ma' Ashab Shimal Fisam Mumin Wahamim Fadill Miyahmum Labarid Wala Karim Innahum Kanu Kabla Dhalika Mutarafin Wa Kanu Yusiruna Ala Al-Hins Al-Azim Wa Kanu Yakuluna Ida Mitna Wa Kunna Turab Wa Ida Man Innah 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 Lama Ba'usun Al-Azim Al-Azim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah